Saudara-saudara terkasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan Menyatu Dalam Doa dan Renungan Dari Katedral Kristus Raja Boroberto Hari Kamis 8 Agustus 2024 bersama dengan saya Romo Martinus Singarlan Saudara bagaimana kabarnya hari ini? Telur Kunung Selamet Kidul Kaliserayu Mugoporusudulur Selamet Lan Rahayu Saudara Injil Tuhan pagi ini dari Matius 16.13-23 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Matius dimulakanlah Tuhan Setelah Yesus tiba di daerah Kaisara Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanas Pembaptis Yang lain mengatakan Elia Dan yang lain lagi mengatakan Yerimia atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya, berbahagilah engkau Simon anak Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini akan mendirikan kerijaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya Supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung peneritaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Lalu dibunuh dan dipanggitkan pada hari ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Menyallah iblis Engkau suatu bantu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Demikian asapna Tuhan terpucilah Kristus Sudirat terkasih Yesus ingin tahu kedalaman iman para muridnya Tentang siapakah manusia itu Namun Yesus bertanya dulu bagaimana pengenalan banyak orang Tentang anak manusia itu Atau tentang dirinya itu Banyak pendapat dari banyak orang Namun Yesus akhirnya ingin tahu secara pribadi Pendapat dan kedalaman iman para muridnya sendiri Tetapi apakah kamu siapakah aku ini Dan Petrus menjawab Engkau lah Mesias anak Allah yang hidup Sudirat-sudari yang terkasih Sejauh mana kedalaman iman kita Sejauh mana kita kenal pada Tuhan Yesus Hal ini membutuhkan pengalaman pribadi kita Mengenal, mengakui, dan mengimani Kristus itu mesti lahir dari hati dan budi yang murni Dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Sudirat-sudari Pengalaman kita Bukan menurut kata orang Bukan karena jari-jari Katanya-katanya Bukan juga karena kata-kata kis Kata pastor Menurut buku ini, buku itu Oke Sebagai awal iman kita Itu pulih-pulih saja Menurut orang Menurut guru Menurut pendahulu kita Namun semakin ke dalam Kita mesti Mengenal Tuhan Melalui hati budi kita Juga melalui Pengalaman pribadi kita Bersama dengan Tuhan Maka saudara-saudari terkasih Banyaklah Dalam keheningan Hidup kita Banyaklah Berdoa Membangun komunikasi Memang relasi kita dengan Tuhan Ikut Aikaris di setiap saat Dan Berani Untuk terlibat Dalam tindakan kasih Kepada mereka yang menerita Yang sengsara Yang sakit Yang miskin Dan divabel Disini kita akan menemukan Tuhan Dan mengenal Tuhan Lebih dalam Bukan kata orang Sehingga kita semakin beriman Maka bangunlah relasi Komunikasi Yang mesra Yang erat Dengan Tuhan Yesus Setiap hari Tuhan memberkati Allah yang penuh Kasih Terima kasih Atas iman Yang diwariskan Pada kami Melalui banyak orang Terlebih melalui Kitab Suci Kini Berkati kami Yang kata semakin Mengenal Tuhan Yesus Secara pribadi Dengan hati Dan budi kami Yang murni Melalui pengalaman Pengalaman pribadi kami Relasi yang Mestilah yang dekat Dengan Tuhan sendiri Karena kami Sanggup menemukan Dia Mengenal Dia Dan semakin Percaya Kepadanya Berkati juga Pekerjaan kami hari ini Agar selerasikan Kehandakmu Demi krisis Tuhan Yang pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga Emang kuasa Memberkati Sudara sekalian Dan bekerjaan hari ini Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Sudara sekalian Selamat berkati Tuhan memberkati Salam Pendoan